Selamat menikmati. Selamat menikmati. Tapi sebaliknya Thanksgiving berkaitan dengan suka cita, berkat, ucapan syukur. Kita seringkali hanya mengucap syukur pada saat keadaan baik adanya. Tapi saudara-saudari, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa memang langit tidak selalu biru, bunga tidak selalu bermekaran, mentarik, tidak selalu bersinar terang. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan karena di dalam Tuhan ada kasih setia Tuhan. Tuhan memimpin kita dan Tuhan akan memberkati kita semua. Dan kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mainkan pujianku bersyukur Bata. Tuhan memimpin kita semua. 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 Kalau kita boleh ada, kalau kita boleh bernafas, kalau kita boleh makan dan minum, semua hanya karena amin dan kasih setia Tuhan kepada kita. Tuhan memimpin kita semua. 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 Tuhan memimpin kita semua semua. Tuhan memimpin kita semua semua. bulan ini kami menyadari, ada pandemi COVID-19 di sekitar kami, dan ada banyak hal-hal yang tidak menyenangkan yang kami alami. Namun kami juga tetap belajar untuk bersyukur kepada Tuhan, karena kami percaya bahwa Allah merencanakan alam bekerja dalam segera untuk mendapatkan kebaikan bagi kami untuk melihat segala sesuatu, tetapi dari cara pandang Allah, Allah baik, Allah sungguh baik, dan setiap kami yang adalah anak-anak Tuhan, kami percaya Tuhan memelihara kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan kami akan memulai ibadah Thanksgiving kami, kiranya Tuhan pimpin dari awal sampai akhirnya, kiranya ibadah ini memuliakan nama Tuhan dan juga memberkati setiap kami, mengingatkan kembali kepada setiap kami untuk kami dapat terus bersyukur dalam segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara-saudari, biasanya tes divin tahun-tahun sebelumnya banyak jemaat yang sharing makanan dan minuman ke gereja. Tapi kali ini berkat yang akan di-share yaitu persembahan pujian dari Trio E. Mari kita saksikan bersama. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 Yesus, 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 kau berarti bagiku. Yesus, 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 kau segalanya bagiku. Terima kasih. 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 yang nggak gampang. Dan menariknya, tema kita kali ini dalam Thanksgiving adalah Blessed to be a blessing. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Setelah ketika merenungi tema ini, saya cuma berpikir begini. Saat ini, kita bersyukur aja udah susah. Bersyukur aja udah susah. Tetapi tema ini mengajak kita untuk bukan hanya bersyukur, tapi tema Thanksgiving kita tahun ini adalah mengajak kita untuk memberkati orang lain. Saya kadang berpikir, boro-boro memberkati. Saya bisa survive aja udah puji Tuhan. Saya bisa bertahan aja udah puji Tuhan. Bagaimana mungkin saya kemudian bisa-bisa memberkati. Nah saudara, tetapi menurut saya, saya percaya satu hal bahwa ketika rekan-rekan menyiapkan tema ini dan saya percaya mereka tidak sekedar menyiapkan tema ini, tapi Tuhan juga bekerja di dalam segala persiapan tema tersebut. Dan saya senang dengan tema ini, karena tema ini sebenarnya bukan hanya mengajak kita bersyukur. Kalau bersyukur, maka orientasinya kita hanya, kalau tidak salah tentu saja, tapi bersyukur kita hanya berada pada satu level atau satu titik di mana, oh Tuhan, thank you karena Tuhan buat saya begini, begini, begini. Oh Tuhan, mungkin saya bisa katakan, kita masih tetap bisa bilang, oh Tuhan, thank you karena at least saya masih diberikan kesehatan lah. Betul ekonomi nggak begitu gampang, betul saya agak-agak terkungkung, nggak bisa pergi kemana-mana begitu, nggak bisa holiday barangkali, nggak bisa ke mal dengan gampang lah barangkali, saya nggak bisa kumpul di gereja, tetapi Tuhan, saya masih bisa berkata thanks God karena saya masih bisa diberikan kehidupan. Tetapi, tema kita, dalam Thanksgiving kali ini bukan sekedar saya bersyukur untuk segala apa yang saya dapat, saya bersyukur untuk saya masih bisa diberikan kehidupan, tapi lebih daripada itu, tema ini adalah tema yang memajak kita untuk naik pada level yang lebih, bukan hanya pada level bersyukur dalam segala hal, bersyukur dalam masa corona ini, masa COVID-19 ini. Tapi kita juga dibawa pada sebuah panggilan yang lebih mulia adalah kenapa Tuhan kemudian masih berikan kehidupan kepada kita? Kenapa Tuhan masih pelihara kita? Kenapa Tuhan masih menuntun kita sampai hari ini? Dan saya percaya jawaban satu, kalau saudara dan saya masih hidup, kalau kita masih sampai pada hari ini, maka ada satu rencana Tuhan di sini. Ada satu rencana Tuhan di sini. Dan kalimat diberkati untuk memberkati, boleh saya katakan ini menjadi sebuah identitas. Identitas daripada orang percaya. Identitas bagi setiap hidup. Kalau saudara ketik ya, di Master Google ya, blessed to be a blessing. Kalau saudara coba untuk ketik, dan saudara coba untuk menemukan beragam ayat Alkitab, saudara maka, kalimat diberkati untuk memberkati ini, ayat atau, ya, ayat Alkitab yang, katakanlah menjadi ayat yang wajib. Ayat yang inti daripada kalimat blessed to be a blessing, kalimat itu diambil atau saudara akan temukan dari kitab Kejadian, fasal yang ke-12. Ayat yang ke-2 khususnya. Kejadian, fasal 12, ayat yang ke-2. Tapi saya hendak mengajak kita melihat beberapa ayat dari kejadian fasal 12 ini. Saya kan membaca dari ayat pertama hingga ayat yang ke-5. Saya akan membaca bagi saudara. Kejadian fasal yang ke-12, ayat yang pertama, temanya atau judulnya adalah Abram dipanggil Allah. Abram dipanggil Allah. Saudara harus ingat, kata yang masih dipakai di sini, Abram, belum Abraham. Nanti dalam perjalanan selanjutnya, Abram ini kemudian Tuhan sendiri menyebutnya sebagai, dan menggantinya sebagai dengan nama Abram. Tapi ini titik awal, ini titik pertama, titik permulaan. Kejadian fasal 12, ayat yang pertama. Demikian ini firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat Engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati Engkau, serta membuat nama mengasyur, dan Engkau akan menjadi berkat. Jadi ayat 2 ini menjadi kuncinya. Aku akan membuat Engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati Engkau, serta membuat nama mengasyur, dan Engkau akan menjadi berkat. Disinilah kalimat diberkati, untuk memberkati. Muncuh. Ya, di dalam bahasa Indonesia. Ayat yang ketiga. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirman gantuhan kepadanya dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke kanak-kanaan lalu sampai di situ. Saudara, setiap kita orang percaya, kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, maka Alkitab berkata orang percaya itu adalah orang-orang yang disebut juga sebagai keturunan Abraham. Kenapa kita disebut keturunan Abraham? Karena Abraham itu disebut sebagai Bapak Orang Beriman dan kita beriman, maka kita kemudian ya Abraham Bapak kita, maka kita adalah keturunan Abraham. Saya ingat anak sekolah minggu atau di sekolah minggu ada satu lagu, di sini lausol-lausolnya mana bisa tolong bantu nyanyi. Di lagu sekolah minggu itu dikatakan, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Dan dikatakan, aku anaknya dan kamu juga. Bapak Abraham punya banyak anak-anak, aku anaknya dan kamu juga. Dan setelah itu adalah prinsip Alkitab. Prinsip Alkitab adalah sebuah prinsip yang menekankan kita orang percaya disebut sebagai keturunan Abraham. Nah, setelah kalau kita dikatakan keturunan Abraham, maka boleh saya katakan panggilan Abraham dalam kejadian 12 ini adalah sebuah panggilan yang juga menjadi identitas kita. Sebuah panggilan yang juga menjadi panggilan kita. Karena kita adalah keturunan daripada Bapak Abraham. Karena kita adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman. Dan Abraham dikenal sebagai Bapak orang beriman. Nah, setelah di dalam konteks itulah, saya ingin mengajak kita melihat dengan tema kita, Blessed to be a blessing. Diberkati untuk memberkati. Dan kalimat ini kalimat yang diambil daripada panggilan kepada Abraham. Saya ingin mengajak kita mengidentifikasi dengan panggilan itu. Mengidentifikasi dengan panggilan itu. Saudara, mengapa saudara dan saya diselamatkan oleh Tuhan? Mengapa saudara dan saya kemudian menjadi orang percaya? Saudara, dan kenapa? Oh, kita tahu orang percaya. Karena kita sudah beriman percaya kepada dia. Ya, maka sorga itu menjadi sebuah tujuan yang clear. Kita akan ke sini. Tapi pertanyaannya, mengapa kita masih ada di dunia ini? Jawabannya adalah karena panggilan kita. Karena panggilan Abraham. Yaitu Abraham adalah orang yang ditebus, orang yang dipanggil keluar. Dan panggilan keluar ini adalah esensi daripada penebusan. Dipanggil keluar untuk menerima berkat Tuhan dan kemudian untuk memberkati banyak orang. Nah, saudara, kalau melihat... Alkitab itu punya penyusunan yang bagus sebenarnya. Jadi, kalau sudah melihat tadi kejadian fasal 12 itu kan Abraham dipanggil. Kalau kita mundur satu fasal, kejadian fasal 11. Apa yang terjadi? Atau ada apa dengan kejadian fasal yang ke-11? Nah, kejadian fasal 11 adalah satu peristiwa yang sangat penting. Peristiwa yang spektakuler. Yaitu apa? Peristiwa Menara Babel. Peristiwa di mana dikatakan orang-orang yang ada, manusia yang ada pada waktu itu, mereka satu bahasa, mereka satu lobat, punya talenta luar biasa, dan mereka membangun Menara Babel. Tetapi, Alkitab berkata, Allah berkata, mereka dengan kehebatan mereka, dengan kemampuan mereka, dengan kepintaran mereka, dan dengan kesatuan mereka, mereka hanya ingin kemudian membangun sesuatu untuk diri sendiri. Membangun sesuatu untuk kemampuan. Kita berkata seperti ini, Pak. Disitulah kejadian 12 muncul yang namanya Abraham. Jadi, Abraham, panggilan Abraham menjadi panggilan yang kontras dengan Menara Babel. Oke. Kalau Menara Babel, semua kehebatan. Kamu akan menjalani hidup ini. Dan hidupmu bukan untuk diri, tapi untuk menjadi berkat bagi orang lain. Untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jadi, ini yang menjadi sasaran gila. Ini yang menjadi sasaran kita. Saudara, tidak ada salahnya kalau kita kena pikirkan diri. Tidak ada salahnya kalau kita pikirkan anak-anak kita, kita pikirkan keluarga kita. Tetapi lebih daripada itu, kita tidak boleh hanya pikir diri dan anak dan keluarga. Tapi kita juga harus pikir adalah apa yang Tuhan akan mau supaya kita bisa memberkati. menjadi blessing bagi orang lain. Menjadi blessing bagi orang lain. Karena itu, kita boleh membangun menara yang begitu tinggi sampai. Tapi bagi Tuhan itu tidak ada artinya. Dan Tuhan bisa memporak orang-orang. Karena Tuhan tidak mau kita hanya hidup untuk memikirkan diri. Tapi kita hidup untuk menjadi blessing diwa kejadian fasal 12 ayat yang kedua. Oh, mungkin ada di antara seorang kemudian berkata begini. Ya, benar sih. Kita betul dipanggil untuk kemudian memberkati. kita dipanggil untuk kita dipanggil untuk kemudian bisa sebelum saya memberkati, saya diberkati dulu. Jadi betul. panggilan saya adalah berarti diberkati dulu dong. Baru kemudian memberkati. Nah, pertanyaannya adalah begini. Bagaimana kalau kemudian saya belum diberkati? Apalagi kan kita kondisi COVID-19 begini kan moro-poro pikir orang lain, pikir diri aja juga udah setengah mati. Ya kan? Bisa survive aja juga udah puji Tuhan. Bagaimana kita bisa kemudian memberkati? Sebelum saya menjawab pertanyaan ini lebih jauh, menurut saya adalah begini. Kalau saudara melihat kisah Abraham, ketika Abraham dipanggil, maka Abraham akan menjalani sebuah perjalanan yang panjang. Dan boleh saya katakan begini. Abraham akan menjalani sebuah perjalanan dan perjalanan itu bagi maksudnya Tuhan berkata, Abraham kamu pergi. Kamu tinggalkan tinggalkan tempat lahirmu, tinggalkan daeramu, tinggalkan keluargamu, kamu pergi dengan istrimu dan dengan silot itu kamu pergi. Dan nanti kita kemudian melihat. Tetapi itu masih sejarah yang sangat panjang. Penggenapan daripada janji Abraham ini adalah penggenapan yang nantinya pada saat itu sampai kepada tanah perjanjian itu. Berarti, Abraham berjalan dalam panggilan ini tetapi dia berada pada sebuah hidup yang boleh saya katakan tetap nggak jelas. tetap nggak jelas. Setelah melihat dalam sejarah hidup Abraham itu kan Abraham juga pernah dalam tanda petik begitu takut ketika akan kamu katakan saja kamu bukan istriku. Begitu loh. Jadi Abraham juga berhadapan dengan masalah. dan bahkan Abraham sampai akhir hidupnya dia berusaha. Tetapi, kalau saudara kita dengan mobil sekarang, kita dengan dengan mobil sekarang, dengan GPS-nya itu menjadi sebuah direction. GPS-nya itu menjadi menjadi sebuah direction. Itu menjadi sebuah direction tapi perjalanan itu kemudian berkelok-kelok. Perjalanan itu kemudian ada hambatan tapi jadi panggilan blessed to be a blessing itu itu tetap menjadi sebuah bagian panggilan. Menjadi sebuah bagian panggilan. Ya dan ada satu ayat yang saya ingin saudara juga melihat yaitu dari dua korintus fasal satu ayat yang keempat. Dua korintus fasal satu ayat yang keempat. Dua korintus bagi saudara. Dua korintus fasal ta'alah Bapak Tuhan kita Yesus Kristus Bapak yang penuh belas kasihan dan alah sumber segala penghiburan ayat yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami sehingga yang kami terima sendiri. Jadi kalau saudara lihat dua korintus satu ayat empat Paulus itu juga berhadapan yang namanya penderitaan. Paulus berhadapan yang namanya penderitaan. Kalau balik kepada teknisi yang tidak diberkati dengan apa namanya dengan korona dan 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 sebagainya. Jadi Paulus berkata gitu kami ada dalam segala penderitaan tetapi Paulus kemudian melihat gini ternyata penderitaan yang dia alami ada anugerah kekuatan Tuhan di situ dan anugerah kekuatan Tuhan itu ya tetap penderitaan ada dan itu Tuhan izinkan supaya apa? Paulus bisa menghibur orang-orang lain yang ada di dalam penderitaan. Jadi setelah perhatikan oh Paulus tetap menjadi blessing meskipun dia tidak diberkati dalam pengertian kelancaran dia ada penderitaan tetapi Paulus diberkati itu bukan karena jadi istilah blessed diberkati bukan karena lancar atau tidak lancar tapi istilah blessed diberkati itu karena apa? karena ada Tuhan yang menghiburkan penderitaan ada tapi ada Tuhan yang menopang nah ketika penderitaan ada ada Tuhan yang menopang disitulah sebenarnya Paulus melihat ternyata penderitaan ini supaya aku bisa menghibur menguatkan orang lain kesempatan malam hari ini dalam Thanksgiving dengan tema blessed to be a blessing saya ingin mengajak seluruh Jumaat GKK Pak Gading pertama tentu saja kita harus bersyukur kalau kita masih diberikan kehidupan sampai saat ini kita bukan saja bersyukur pertama tadi karena masih diberikan kehidupan tapi yang kedua adalah kita mencoba melihat saudara sulit hidupnya tapi ada tidak di dalam kesulitan itu di dalam kesulitan itu saudara juga meng tangan untuk menjadi blessing supaya kami menghibur orang lain yang ada dalam penderitaan kita bisa melewati sampai akhir bulan ini saudara saya berharap supaya kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain menjadi berkat bagi orang lain saudara ini yang saya ingin perhatikan kepada semua di dalam tema diberkati untuk memberkati pertama kita bersyukur kita boleh timbinin Tuhan sampai saat ini tapi kedua kita juga harus belajar untuk mungkin menguatkan orang menghibur orang menjadi berkat bagi orang support orang lain karena saudara dan saya punya Tuhan jadi diberkati bukan karena sekedar kelancaran tapi diberkati karena ada Tuhan seperti Paulus berkata 2 Korintus 1 ayat 4 tadi ada Tuhan yang menghibur kami dalam penderitaan penderitaan sih penderitaan penderitaan betul tapi ada Tuhan yang menghibur ada Tuhan yang menguatkan setelah mungkin kebanyakan saudara Pak Kianto Pak Kianto dan keluarganya dan khususnya untuk mama Pak Kianto mama Pak Kianto yang setahu saya dia juga adalah lause guru sekolah minggu di Kelapa Gading beberapa tahun yang lampau karena saya cukup dekat dengan keluarga ini sehingga ketika mereka ada di rumah sakit dan Pak Kianto dengan mamanya begitu beberapa kali saya menelpon mendoakan dan sebenarnya yang menarik dari mamanya adalah begini karena kita semua takut karena mamanya itu sudah umur 80 kalau tidak salah umur 80 kalau tidak salah something nah kita akan khawatir ini orang tua bagaimana tetapi saudara kalau mendengar kisah Pak Kianto saudara mendapati begini dan saya melihat sendiri saya dengar video yang Pak Kianto buat di rumah sakit jadi mamanya itu penuh hati yang bersyukur dia terus menguji Tuhan dia membaca masak pandering tentu saja dan saya melihat dia mengalami covid tapi ada ala yang menghidup dan ketika dia melewati semuanya itu disitulah dia juga menjadi berkat jadi saya berharap jangan sekedar berpikir saya hidup saja susah kita tidak hanya lihat hidup susah hidup penuh kekhawatiran tapi cobalah mencoba untuk melihat ada Tuhan yang menopang kita ada Tuhan yang menghibur kita dan disitulah kita harus menjadi berkat bagi banyak orang saya mengajak kita semua mari inilah panggilan hidup kita jangan seperti orang-orang di Menara Babel lancar betul tapi hanya untuk diri tapi mari kalau kita masih bisa diberikan kelancaran sampai sekarang lebih lagi kita harus menjadi berkat karena Paulus berkata penderitaan saja lewatin penderitaan dia tetap menjadi berkat apalagi kita kalau tidak sulit betul tapi tidak sampai di setiap saudara Tuhan menuntut hidup kita semua supaya kita terus menjadi hidup yang berkati kita berdoa bersama Tuhan Tuhan hamba sungguh berdoa menyerahkan untuk seluruh kami Tuhan menolong supaya meskipun kami hidup sweet hidup tidak gampang tapi seperti firman Tuhan yang yang Paulus katakan dalam dua kondisi selesai kami melewati penderitaan tapi ada Tuhan yang menghibur melewati penderitaan tersebut Tuhan tolong kami Tuhan tolong kami Tuhan tolong kami siap kami yang akan hidup tapi biarlah kami akan babel lancar sukses tapi hanya untuk diri dan kemegahan diri kami pada panggilan yang Tuhan mau dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Oleh adik kita Emily Mari kita saksikan bersama Halo, hai Halo, hai Aku tahu Bapak Periharaku Dia baik Dia baik Aku yakin Dia selalu Sertaku Dia baik Bagimu Lewat Badai Jumahan Semuanya Mendatang Dengan kebaikan Ku tahu Bapak Bapak Periharaku Dia baik Bagimu Ku tahu Bapak Periharaku Dia baik Dia baik Dia baik Dia baik Ku yakin Dia selalu Disantaku Dia baik Baik Semu Semuanya 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 Mendatangkan Kebaikan Semuanya Mendatangkan Semuanya Terima kasih 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 Tuhan Terima kasih 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 Terima kasih